halo halo Bunda-buda semua Assalamualaikum nah Bunda dalam video kali ini aku akan membawa Bunda intip-intip ke lemari dapur aku di pantry ya ini pantry aku pantry itu kudang buat penyimpanan bahan makanan atau buat nyimpen tupperware atau apa itulah ya Nah di atas ini ada grup-rupuk atau pasta-pasta kadang suami saya itu mau makan spaghetti atau apa nah ini itu kopi set saya kurang begitu suka dengan kopi set ini karena dia itu kedap udaranya kurang bagus jadi kopiku itu jadi keras kalau lama-lama gitu ya terus gulanya itu semut bisa masuk jadi bagi saya kurang kurang bagus jadi makanya itu aku simpan di dalam aja nah ini aja ada grup-rupuk sama kacang hijau nah belakangnya itu tupperware tupperware kosong atau toples toples kosong nah lanjut bawahnya ini aku beli timbangan buat nimbang suatu ya bun pastinya yang di dapur terus ini ada semacam kacang hijau tapi yang mudah dikupas sama daun bay leaf nah ini ada Inggris breakfast tea suami saya suka minum tiang itu ada kerinti juga nah ini juga ada si pebek sipek ini bagus banget loh buat nyimpen makanan atau nyimpen nyimpen kerupuk atau apa gitu dia kedap udaranya bagus banget jadi makanya saya suka saya punya banyak ukuran nah ini aluminium foil namanya ini tuh biasanya saya pakai buat manggang ikan di oven kecil gitu habis manggang ikan gitu langsung dibuang kalau udah selesai jadi nggak perlu cuci tray nya ya Nah ini ada plastik-plastik buat nyimpen ya barang-barang yang mau ditaruh di frozen atau apa gitu nah ini lanjut ini tuh wadah yang aku dapet dari informa kalau enggak it's hardware ya habis tuker point gitu Nah aku taruh aja ini ada energen ada jahe semacam minuman jahe gitu terus bawahnya ini aku taruh saus tomat atau saus cabai yang saya dapat dari kayak GFC atau McDonald gitu ya terus ini juga aku buat wadah kopi yang tinggal berapa biji aja aku suka banget itu nah lanjut bawahnya ini aku ada gelang karet karena memang penting banget di dapur itu gelang karet kadang saya butuh ada kopi kapsul ada slimming tea kadang kalau saya enggak bisa buang besar saya bisa minum itu jadi lancar nah ada teri teri kecil sama ketumbar dan juga ada butter peanut butter sama Nutella dan juga ini Japanese Green Tea dan di belakangnya itu ada jamur ada ada baked bean dan juga ada sardine dan juga ada saus semacam saus gitu ya Nah ini tuh Himalaya garam Himalaya Nah ini mahal banget garam Himalaya itu suami saya itu nggak tahulah beli-beli tapi nggak dipakai juga nah ini juga ada gula batu stok kopi nah lanjut sebelahnya nah buat bunda-bunda yang menyimpan makanan dalam kulkas yang enggak ada tutupnya atau enggak punya tupperware atau ditaruh piring aja nah ini bisa ditutup pakai plastik kayak gini ya bun jangan naruh makanan di kulkas tanpa ditutup karena itu bisa kering dan bisa bakteri bisa numbur disitu ya jadi biasakan nyimpan makanan di kulkas itu selalu ditutup nah ini juga ada minyak-minyak zaitun minyaknya suami ya kalau mau masak makanan suami saya nggak boleh pakai minyak pakai minyak biasa dia pokoknya maunya yang pakai minyak zaitun ini satu liternya tuh kalau nggak salah 168 ribu Oke ini lanjut ada teh tarik itu ada minuman herbal suami juga ada gula kristal ini semacam gula pasir gitu gula merah tapi yang kristal punya nah ini juga ada minyak zaitun ini yang paling mahal minyak zaitunnya Hai terus itu ada sirup Oke habis ini kita lanjut ke bawahnya ya Nah di bawahnya ini ada beras ada juga box satunya itu buat stok mie indomie mie goreng atau tempat penyimpanan makanan yang belum aku goreng-goreng juga aku taruh di box ini nah ini ada kerupuk beras atau kerupuk puli ini kalau saya pengen aja saya goreng kalau nggak begitu itu pengen saya nggak goreng dan juga ada bawang goreng juga ini buat stok-stok buat ada kuaci saya nggak begitu itu ya kuaci ini hadiah kemarin jadi numpuk disitu nah ini juga ada bumbu-bumbu jadi sup sup atau bumbu-bumbu soto gitu saya taruh disini semua supaya gampang nyarinya nah ini juga ada semacam kerupuk mie pihun kayak gitu ya terus gula-gula juga gula merah atau ya barang-barang yang kadang masih baru dan kadang udah saya buka saya taruh-taruh disitu aja ya walaupun berantakan nggak papa lah yang penting udah ditaruh di kayak gini jadi ya biar agak kelihatan rapi gitu ya nah ini bagian beras mie sama-sama sama barang-barang yang itu ya oke lanjut ini bawahnya aku taruh kayak kipas angin kecil biasanya kalau aku kepanasan di dapur itu saya pakai kecil yang dipasangin yang kecil terus ada rice cooker pemanggang roti ada slow cooker juga itu belakangnya itu slow cooker kalau mau masak daging gitu gitu atau apa gitu ya biar yang masaknya lama lah ya oke bunda semuanya sekian dulu videonya yang bagian kitchen set yang bagian gudang ya nah jika bunda-bunda penasaran dengan video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk menyaksikan video-video berikutnya terima kasih bunda semuanya sampai jumpa lagi dengan video berikutnya ada sampai jumpa lagi